Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini kita bakal membahas kode-kode FIMI pada unit Caterpillar disini sudah ada terdapat tampilan daftar dari FIM Filer Deskripsi Missing Center Display Fims MII atau kepanjangannya adalah Filer Mode Identifiers baiklah langsung saja kita cek kode-kode FIMI dari unit Caterpillar oke langsung menuju ke kodenya ya nah untuk kode 00 adalah data pallet bad bad normal operating rank ya atau 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 itu kalau kita bahasa Indonesia akan data pallet tapi di atas jangkuran operasi normal ya nah untuk tampilan di FIMI nya tidak ada ya not available oke oke lanjut ke kode selanjutnya ya untuk FMI01 ya data pallet but below normal operating rank nya itu adalah data valid tapi di bawah jangkauan operasi normal ya untuk untuk tampilan di FIMI nya itu not available juga ya atau tidak ada lanjut ke kode 02 data eratif intermittent or incorrect itu kodenya 02 kode MMI nya ya 02 sedangkan filer deskripsi nya itu untuk 02 tidak data tidak menentu terputus putus atau salah ya untuk untuk tampilan di FIMI nya itu intermittent oke lanjut ke 03 03 ini adalah FMI 03 itu adalah Poltec abuk normal or short height ini untuk untuk kerusakan deskripsi nya adalah tegangan di atas normal atau disingkat tinggi ya short height ya disini tampilan di FIMI pada unit caterpillar itu short height ya lanjut ke 04 ke 04 ini untuk kode FMI nya adalah voltage below normal or short low ini artinya tegangan di bawah normal atau disingkat rendah nah ini untuk tampilan di film nya adalah short low oke lanjut maaf saya pause sebentar nah untuk FMI kode 05 adalah current below normal or open circuit itu deskripsi kerusakannya atau failure nya itu adalah arus di bawah normal atau rangkaian terbuka ya untuk tampilan di film nya adalah low ampers open oke lanjut 04 sudah ya lanjut ke 07 07 07 07 adalah mechanical system not responding profile ya untuk kode FMI 07 ya itu adalah sistem mekanis tidak menanggapi dengan benar untuk tampilan di film nya adalah not available atau NA nah untuk kode FMI 06 adalah arus arus di atas normal atau circuit ground adalah masalah ya ini kalau dalam tampilan bahasa inggrisnya kode above normal or grounded circuit itu untuk tampilan di film nya adalah high ampers grounded ini adalah kode FMI 06 lanjut kode FMI 08 untuk kode NI 08 adalah abnormal frekuensi false or freude atau untuk kita bahas akan Indonesia itu adalah frekuensi tidak normal atau kirodianya tidak normal untuk tampilan PIM PIM nya di layar FIM nya itu adalah out of rank oke lanjut ke kode FMI 09 kalau untuk yang 09 ini adalah abnormal update ini pembaruan tidak normal untuk tampilan di film nya adalah no response atau no response aja sudah nah ini ya kode FMI 09 oke lanjut ke kode FMI 10 ya itu adalah abnormal rate of change atau untuk bahasa Indonesia laju perubahan abnormal itu untuk tampilan di film nya adalah tidak ada atau not available lanjut ke 11 di 11 ada file mode not identifiable ya itu mode kegagalan dan tidak dapat di identifikasi itu untuk tampilan di film nya adalah knock one error knock one error seperti itu ya pertampilan fans nya lanjut ke 12 adalah bad defense of component untuk tampilan di fans nya adalah no response bad defense of component ini adalah perangkat atau komponen buruk tidak ada respon lanjut ke 13 kode fmi 13 itu out of calibration atau tampilan di film nya atau display film di dashboard operator itu uncalibrated itu untuk di bahasa indonesianya di luar kalibrasi atau tidak di kalibrasi ya dimana dia minta di kalibrasi lanjut kode mi 14 dan 15 itu tidak ada untuk deskripsi kerusakan deskripsi kerusakan tidak ada tampilan di film juga tidak ada 14 15 tidak ada kita lewatkan nah untuk yang 16 adalah parameter not available atau untuk tampilan di fin nya not available atau tidak ada nah disini untuk deskripsi nya adalah 16 parameter tidak tersedia atau tidak tersedia lanjut ke kode mi 17 ya 17 ini adalah modul not responding untuk tampilan di film nya adalah no response modul not responding adalah modul tidak merespon berarti sudah ada tanggapan seperti itu lanjut ke 18 18 ini sensor supply fault untuk tampilan di film nya adalah sensor supply fault ini adalah masalah pasukan sensor berarti supply di sensor itu ada masalah ya ada kesalahan di supply sensor lanjut ke 19 19 ini adalah kondisi not matte untuk tampilan di film nya tidak ada oke lanjut ke nomor 20 untuk yang 20 ini tidak ada kode 20 ya untuk untuk deskripsi nya juga tidak ada dan untuk defense nya juga tidak ada nah itu berikut itu adalah 20 kode FMI dari unit caterpillar ini semua mencapuk dari unit caterpillar jika kalian menemukan FMI dari kode ini silahkan kalian bisa langsung lakukan trovo shooting di bagian bagian deskripsi yang sudah saya jelaskan tadi oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.